Film yang sensasional yang mengekspos perkawinan Yesus dengan Maria Magdalena Perkawinan yang ada di Kahna itu tidak lain adalah perkawinan Yesus sendiri Saudara-saudara memang di dalam perikub ini tidak dijelaskan ini pengantin siapa Tidak ada di Timur Tengah Itu akan sesuatu yang sangat memandukan Dan terkala dalam keadaan orang lain berada dalam kesusahan seperti itu Bunda Maria bisa membayang betapa orang yang punya hajat itu Sangat malu karena mereka tidak bisa menjamu para tamunya Salah satu khas budaya Timur Tengah Hormatan terhadap tamu itu biasanya diberi makan, dipotongkan kambing Dan Anda bisa bayangkan dia bisa melakukan apa saja untuk tamunya Tetapi disini kehabisan anggur Kehabisan untuk menjamu tamu Sesuatu yang bisa dibayangkan sangat memalukan bagi seorang pada saat itu Disitu diterangkan ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuan menurut adat Yahudi Ya teh harot, teh harot itu pembasuan Bahasa Arabnya taharot Masing-masing isinya 80 atau 120 liter Kira-kira satu tempayan, kalau enam tempayan kira-kira kalau diambil maksimalnya 720 liter Isi tempayan itu Maka kemudian saudara-saudara Yesus mengatakan kepada mereka Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Mereka pun mengisinya sampai penuh Dan sudah itu kata Yesus kepadanya Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air itu telah berubah menjadi anggur Dan ini mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana Maka ia memanggil mempelai laki-laki Jadi dikatakan Itu menunjukkan bahwa ada subyeknya mempelai laki-laki Berarti mempelainya bukan Yesus kan Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik akan tetapi Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Jadi ada suatu keajaiban Ada suatu mujizat Bahwa sejak pertama anggurnya tetap anggur yang terbaik Karena Yesus telah membuat itu Lalu diakui bahwa itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan di Galilea Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum Bersama-sama dengan ibunya Maria Dan saudara-saudaranya Dan murid-muridnya Dan mereka tinggal disitu Hanya beberapa hari saja Karena Yesus ibunya saudara-saudaranya Meninggalkan Kana Berarti Yesus bukan pengantin Sebab kalau dia pengantinnya pasti dikatakan Lalu Yesus meninggalkan tempat itu bersama ibunya Bersama saudaranya Dan bersama istri yang baru dinikainya Disitu tidak ada keterangan seperti itu Nah salah satu Dasar yang digunakan Dikatakan begini Bahwa sesungguhnya bagi seorang Yahudi Apalagi disebut Rabbi Itu harus menikah Lalu dikutiplah sebuah kitab dari Talmud Tugas orang tua Yahudi adalah Menikahkan anaknya jikalau dia sampai pada waktunya Lalu Yesus tidak menikah Bagaimana mungkin katanya Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud Seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar Itu betul Kenapa Yesus tidak menikah Nah ini kalau orang tidak mengetahui Dekre sejarah Akan bingung Betul juga Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah Baru dia mengajar Tapi kenapa Yesus tidak menikah Apakah ada fakta sejarah Yang menandingi fakta dasar tadi Ada Yahudi itu tidak seragam Orang Yahudi itu ada Orang Yahudi yang dinamakan Yahudi arus utama Yang mereka tinggal di Yenusalem Dan pusat ortodoksi Yahudi itu di Tiberias Mereka menggunakan bahasa Ibrani yang disebut bahasa Ibrani Rabbanik Atau bahasa Ibrani Mismah Bahasa Ibrani klasik Torah Tetapi Yesus tinggal di Galilea Dan wilayah Galilea menurut Alkitab Menurut nubuatan Nabi Yesaya Disebutkan Gelil Hagoyim Galilea Wilayah bangsa-bangsa Galilea Wilayahnya Gentile Wilayahnya non-Yahudi Lalu disekatakan Zebulon Naftali Gelil Hagoyim Jalan ke laut Derek Hayam Derek itu bahasa Ibrani artinya jalan Bahasa Arabnya Torik Derek Hayam jalan ke laut Laut Galilea Aver Hayarden Seberang Yordan Daerah itu pada waktu pertama dikenal Sebagai daerah metropolitan Daerah dimana Seluruh bangsa-bangsa Yang berdekatan dengan Israel Tumplek-blek ada disitu Makanya kita mendengar Roma Berbagai macam bahasa Bahasanya orang Kapernaum Desa dimana yang sering dilewati Yesus dalam pelayanannya Rumahnya Petrus di Kapernaum Petrus adalah seorang bos atau juragan ikan disana Rumahnya tingkat dua Sampai sekarang rumahnya itu masih Dijadikan situs gereja Karena itu ada disitu Berdampingan dengan sinagog Atau rumah ibadat Itu pada abad pertama yang namanya Galilea Itu rakyatnya sehari-hari berbicara minimal Dalam tiga bahasa Makanya tak telah dikayu salib Di atas salib itu ada inkripsi Yang tertulis dalam bahasa Ibrani Yunani Dan Latin Sebetulnya tiga bahasa Empat dialek bahasa Yaitu yang disebut Ibrani Termasuk Ibrani Tutur dialek Galilea Yaitu Aramaik Ibrani Misnah Atau Ibrani Klasik Plus bahasa Yunani Lingua Franka Plus bahasa Latin Sebagai bahasa administrasi kerajaan Inilah kira-kira situasi abad pertama Masai Makanya kalau dengan ungkapan bahwa Mana mungkin Yesus tidak menikah Karena bagi orang Yahudi harus menikah Itu bagi Yahudi Ortodok Yang ada di Yerusalem Yang ada di Tiberias Tapi bagi orang Esen Orang Kumran Yang meninggalkan bayi kita Naskah-naskah laut mati Di sana Tidak menikah Yohanes Pembaptis Tidak menikah Elia Tidak menikah Artinya bahwa Memang ada Komunitas yang tidak menikah Yang dilakukan untuk Memuliakan Tuhan Jadi Kalau orang Yahudi Memang Yahudi Yang arus utama Memang mirip dengan orang Muslim Katanya Kalau Nabi Muhammad bersabda Kalau kamu menikah Kamu telah melaksanakan Separuh dari sumahku Itu mirip Yahudi Orang Yahudi juga seperti itu Tapi Yahudi yang dimana Orang Yahudi Esen Orang Yahudi Eseni Orang Esena Itu tidak menikah Yohanes Pembaptis Seorang Asketis Yang tidak menikah Elia tidak menikah Dan waktu itu Ada komunitas Orang Kasim Orang-orang yang selibat Untuk kerajaan Tuhan Oleh karena itu Untuk memahami itu Paulus Pada 1 Korintus Pasal 9 Ayat 5 Dan 1 Korintus ditulis Sebelum Injil tertulis Injil keempat ditulis Empat Injil ditulis Paulus berkata Tidakkah kami memiliki hak Untuk membawa Seorang istri Kristen Dalam perjalanan kami Paulus mengatakan Kalau mereka punya hak Saya juga punya hak Tapi saya tidak lakukan itu Tidakkah kami memiliki hak Untuk membawa Seorang istri Kristen Dalam perjalanan kami Seperti yang dilakukan Rasul-rasul yang lain Dan saudara-saudara Tuhan Dan Kevas Paulus Sebagai penulis pertama Tidak pernah mengatakan Seperti rasul-rasul yang lain Saudara-saudara Tuhan Yesus Tuhan Yesus sendiri Dan istrinya Dan Kevas Tidak mengatakan seperti itu Nah di dalam studi kitab suci Kita harus memakai studi Metodologi sejarah Yang sama Karena saya katakan tadi Naskah-naskah gnostik Yang tadi dikutip oleh Dan Brown The Da Vinci Code Yang sekarang filmnya sudah diputar Itu paling awal ditulis Tahun 150 Masih Sementara keempat injil ini Ditulis paling akhir Tahun 90 Masih Bahkan kalau saya di kampus Saya mengajar Saya katakan Kalau Anda sebagai seorang Insan akademis Seorang mahasiswa Seorang ilmiah Saudara pasti tahu Anda percaya Sejak dibanggu kuliah ini Dengan Plato Dengan Aristoteles Dengan Herodotus Karena mereka bukan agamawan Mereka tidak mengajarkan dogma Maka tidak ada pertentangan Sejak kita dibanggu kuliah Fakultas Hukum Saya katakan di Fakultas Hukum Anda percaya Aristoteles yang berbicara So on politikon Manusia hidup Selalu berada Dan merelasi Dan ketergantungan Terhadap orang lain Anda tidak pernah mengatakan Apakah benar ini Exisimavok Aristoteles Suara asli Aristoteles Kenapa Anda tidak meragukan Tetapi kenapa Anda Atas dasar Teori ilmiah Anda Meragukan semua yang tertulis Dalam kitab injil Apakah bukti-bukti Tentang Aristoteles Lebih kuat daripada Bukti-bukti keempat injil Lu ini saya tantang Di forum ilmiah Aristoteles menulis Buku antar lain fisika Aristoteles itu hidup Kira-kira Abad keempat Sebelum Masai Tahun 400an Sebelum Masai Taukah Anda Manuskrip Aristoteles Filosof besar itu Ditemukan yang paling lama Kira-kira abad 9 Masai Berarti 900 ditambah 400 Ada jarak 1.400 tahun Jumlah naskahnya hanya 2 Jumlah manuskripnya hanya 2 Plato kurang lebih ada 1.300 tahun Gurunya Aristoteles Bukunya Nomoi Jilid 1 Hukum Jilid 1 Dan Hukum Jilid 2 Ribuan 1.300 tahun Jumlah naskahnya mungkin hanya 4 atau 3 Herobotus jumlahnya 14 Jaraknya di atas 1.000 tahun Sekarang bandingkan dengan Sembuktian teks perjanjian baru Yohanes Apustel Yohanes di Apustel Rasul Yohanes Itu menulis Injil Yohanes Kira-kira tahun 90 Masai Jelas Naskah tertua Yang ditemukan dari Injil Yohanes Yang namanya Manuskrip John Ryland Yang ditemukan di Mesir Itu berasa dari tahun 115 Atau 120 Masai Berarti Hanya ada jarak Manuskrip tertua Dari Injil Yohanes Dengan tulisan Aslinya Dengan si penulisnya Hanya ada jarak 25 sampai 30 tahun 90 Per 115 Jumlah naskahnya seluruh perjanjian baru Termasuk Kodek Sinaiticus Kodek Ephraimireciptus Kodek Alexandrinus Itu jumlahnya 4.500 manuskrip Coba Sekarang ada Bukti sejarah mana yang lebih kuat Daripada perjanjian baru Tapi kenapa Para ahli Yang mengaku Sebagai teolog Yesus Seminar Lebih percaya kepada Injil Thomas Ketimbang dengan Injil Yohanes Atau Injil Matthius Atau Injil Markus Kena lebih percaya dengan Injil Judas Dan kita Saya katakan tadi bagi Kaget Kenapa percaya dengan Tekstek Yang jelas itu Lebih Akhir Dan tekstek itu Dika ditemukan sebelum Tahun 150 Sudah gak usah Ngomong agama Gak usah ngomong Firman Tuhan Ngomong sejarah saja Kalau bicara sejarah Jelas Nah ini Alkitab Punya datanya 4500 4500 manuskrip lengkap Lah kok mau Ngoyoworo Ini hanya orang sentik Apa Keilmuannya dia itu Diragukan karena Penuh prasangka Terhadap gereja Saya bukan membela Mati-matian gereja Tidak Tapi saya mendudukkan Perkaranya Supaya kita berlaku Fair terhadap sejarah Jadi sekarang Persoalannya Kenapa orang Kristen Kok mau-maunya Percaya dengan Dan Brown Percaya dengan si Grandong itu Kenapa kita mau Percaya Holy Blood Holy Grail Ini kan bisa direkayasa Holy Blood Darah suci Itu adalah Benih Yesus Katanya Holy Grail itu Cawan suci Cawan itu Kalau ditempatkan Bentuknya kayak Segitiga begini Ya Terus katanya Dan Brown Coba Segitiga begini Di balik Satunya begini Jadi bintang David Ini artinya bahwa Ini adalah Darah keturunan David Karena Cawan begini Taruh cawan begini Jadi bintang seginam Itu yang di Jawa Namanya Otak hati matu Ini yang begini Ini karena Didukung oleh teknologi Didukung oleh komunikasi Teknologi informasi Yang canggih Filmnya bisa laris Ini sudah Sudah terjadi Jadi sekarang Sangat sulit Membedakan antara Fakta dan fiksi Fiksi bisa menjadi fakta Fakta yang sudah jelas Dirusak Saya baru ketemu lagi Naskah laut mati Penulisnya Ahmad Usman Ini orang Mesir Penerjemahnya orang Indonesia Pengantarnya Hajah Irina Handono Waduh Sementara satu orang Kristen pun Tidak menulis tentang Dajis Kro Kalau teknologi informasi Kita kalah Yang memang tentang Dajis Kro Akan dikuasai Mereka yang menguasai ini Ini kan masalahnya Kata Sayyidina Ali Karamullah Wajah Bahasa Arabnya begitu Kebatilan Kalau diorganisasi Akan menang Tetapi kebenaran Kalau amburnya dulu Tanpa diorganisasi Akan kalah Sekarang apakah Umat Kristen Siap dalam peperangan Wacana ini Jangan hanya berkotbah Tentang moral Jangan hanya berkotbah Tentang norma Tapi bagaimana Mengusahakan norma Supaya moralitas Injil Moralitas kitab suci Bisa menjiwai kita Dalam pertarungan Wacana ini Terima kasih telah menonton